Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali bersama kami di Nono Yano channel kali ini saya berada di desa Tunggilis di rumahnya ibu saya misalnya saya modik mendadak karena di rumah ibu saya ada acara ada kegiatan keluarga yaitu tahlilan dua tahunnya nenek saya dan seperti biasa apabila mau tahlilan atau doa bersama kami membuat berbagai macam olahan makanan mulai dari makanan ringan sampai makanan berat dan hari ini hari Kamis pukul 13 waktu ini sebarat jadi udara panas ini lagi panas-panasnya tapi untung sesekali ada angin yang cukup kencang jadi udara panasnya agar ternetalisir oleh hembusan angin jadi olahan kita kali ini membuat maka proses pembuatan makanan kita kali ini tidak terlalu terganggu oleh panasnya cuaca ya telah hadir ada mama saya ada ua saya sedang membuat mendut yang merumakan merupakan makanan tradisional Sunda khususnya di daerah kami di desa Tunggilis Kecematan Kalipucang Kabupaten Ciamis eh Kabupaten dan pangandaran wah lupa nih dulu karena kepak pangandaran itu masih bagian dari Kabupaten Ciamis dan sekarang sudah mandiri sudah memisahkan diri menjadi Kabupaten sendiri yaitu Kabupaten pangandaran dan saya pun ikut terlibat dalam proses pembuatan makanan ayam mendut biasanya makanan mendut ini terbuat dari ketan ya ketan yang dikasih enten enten itu olahan gula merah dengan paru dan kelapa disebutlah enten nah biasanya ketan itu dipremplek ya dibuat agak lebar lalu dimasukkan enten tapi untuk kali ini ibu saya membuat inovasi tidak dari ketan tapi dari mantang dan itu dari basko merah terlihat bahan bakunya dari mantang sehingga warnanya berwarna kuning bagaimana rasanya tentunya nanti kalau sudah jadi kita coba rasanya yang pasti insya Allah enak bro ya abang juga pukul hari itu lebih tinggi nih kamu disini dan menurut ini bahannya katanya 1,5 kg saja tapi hasilnya bisa beberapa pincuk mungkin 100 pincuk nanti untuk orang-orang yang tahlilan cukuplah satu orang dua ya dimasukkan ke dalam kantong resek nah proses pembuatannya cukup lama dan memerlukan ketekunan ya seperti mantang di baskom berwarna merah yang besar itu setelah ditumbuk-tumbuk untuk menjadi halus harus di empe-empe dulu di daun pisang daun pisang di sebet atau dipotong-potong menjadi besarnya sesuai dengan kebutuhan lalu permukaannya dioleskan minyak goreng sehingga permukaannya tinggal licin tidak nempel tidak rapat nanti ya tidak rapat dengan eh bahan tidak rapat dengan bahan atau dengan menutnya jadi daunnya harus diolesi minyak goreng setelah dioleskan minyak goreng baru dikasih mantang yang sudah lembut di empe-empe lalu dimasukkan ten nah setelah dimasukkan ten terus digulung-gulung si mantang tersebut harus menyelepoti enten sehingga antennya ada di tengah terus digeleng-geleng menjadi bulat nah setelah itu dipincuk oleh daun yang tadi yang disediakan yang diolesi oleh minyak goreng setelah dipincuk supaya rapat tidak lepas pakai sumat atau pakai biting kalau di daerah saya pakai tusuk lidi dengan panjang ya secukupnya ya setelah itu ya langsung di kukus nanti di langsung atau di panci yang ukurannya cukup besar saya pun ikut untuk membantu proses pembuatan mendut ini ya ya jadi tahu bagaimana prosesnya bahan-bahannya dan bagaimana susahnya membuat mendut ini karena harus rajin harus tekun sehingga bisa menjadi mendut yang kita inginkan dan ini proses peneknya ya daun di minyak nah ini daun dipakai minyak goreng diolesi minyak goreng secukupnya agak lebar nanti supaya mantangnya bisa dimasukkan ke sini dan yang pembeli lalu kita mengambil mantangnya nah ini yang berwarna kuning merupakan dan tumbukan mantang yang dikasih bumbu tertentu lalu di tengah meh pakai enten dan full campuran goreng merah dan perut dan kelapa nah baru di diselimuti gitu di emple-emple di bulat-bulatin ya nah aduh enak sekali nih di emple-emple terus kita pincuk dilipat dibungkus memakai lipatan daun pisang yang telah dibersihkan nah dilipat seperti ini kalau dikasih semat atau beating atau tusuk lidi kelapa nah ini udah jadi mantahnya disimpan nah seperti ini jadinya ya terlalu digunting biar ini pucuk-pucuknya tidak terlalu panjang-panjang diguntingnya ya bagaimana enaknya lah nah ini jadi terakhirnya seperti ini mungkin kalian bisa membuatnya sendiri di rumah ya selamat mencoba nah ini mantangnya yang dibaskan warna merah yang dari dekat atau tadi agak jauh kameranya sekarang dekat nah ini enten-entennya yang berwarna bulat-bulat warna merah bulat-bulat nah ini sumat atau beating dan ini minyak goreng untuk mengolesi daun dan ini daunnya yang sudah ukuran yang tertentu disesuaikan dan ini adalah langsung untuk mengkukus pincukan-pincukan menut yang sudah jadi nah Alhamdulillah ini tetangga kami ada yang membantu membuat menut proses pembuatan menut karena harus rajin harus tekun karena lama pembuatannya membuat kita tubuh kita pegal-pegal membuat ngantuk mata juga ya kalau lama nih makanya kalau ada tetangga ada teman-teman yang datang membantu wah seru sekali kita membuatnya bisa sambil cerita-cerita kehidupan ini sehingga bisa mengundang gelaktawa dan tidak tidak bosan tidak mengantuk jadi lebih seru dalam proses pembuatan menut ini keren pokoknya saudara-saudara pun datang ya keren lah resep dan inilah akhir dari proses pembuatan menut ini ini hasilnya yang siap satu santap siap disantap oleh kita ya seperti ini sudah dikukus kurang lebih setengah jam ini saya coba buka satu mohon maaf ini tangannya satu untuk kamera ini satu lagi untuk membuka menutnya ini menut yang bisa dibilang gagal karena daunnya ada yang sobek jadi menutnya ada yang keluar tidak kita makan saja tidak disidangkan tidak disiapkan untuk nanti yang datang tahlilannya ini yang jaraknya kita makan aja langsung enak sekali ini mantap legit manis mantap tuh begini warnanya jadi begini terima kasih kalian telah menonton video ini jangan lupa subscribe comment like dan share di media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh